hai hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi semuanya halo miki chang sahabat miki chang apa kabarnya nih gimana tahun baru kali ini wah pastinya berkesan sekali ya untuk tahun baru kali ini banyak sekali cerita sebelum memasuki tahun baru dan akhirnya tahun baru saya ucapkan selamat tahun baru 1 Januari 2023 tiga ya oke sahabat miki chang kembali lagi di channel saya mikazuki aizi atau kita bersingkat aja manggilnya miki chang ya oke apa semuanya welcome to my video untuk kali ini aku ingin sharing-sharing lagi nih tentang review jujur gitu review kali ini review berdasarkan pengalaman aku juga gitu semua review yang ada di video ini di channel ini itu berdasarkan pengalaman aku pribadi gitu ya oke untuk reviewnya saya ingin ke produk eh ini apa namanya kalian tahu nggak ini produk apa ayo coba tebak ini produk apa oke untuk cahaya emang gue ganti angle gitu ya maaf gitu tapi kayak gue kurang puas aja gitu dengan cahayanya karena ini pagi pagi hari gitu kan jadinya eh bagi menjelang siang kayak gitu dan ini ada cahaya matahari juga yang kesini gitu ke perawang tuh punya masalah ya oke kita lanjut ke produk aja ya kayaknya aku harus maju dulu nih naju deket oke eh saya ingin ke produk ini ini dari new skin new skin ins ya ini dari produk new skin instablank milk-milk ya milk face whitening milk kelihatan nggak aku harus nuduk-nuduk ini karena emang cahayanya keterangan banget kayak gitu oke dari apa ini bisa dibilang itu sebagai toner ya sebagai toner milk sebelum penggunaan krim oke aku ingin bahas dari segi packagingnya dulu kebetulan ini itu udah aku pakai lama udah aku pakai sering gitu udah lama gitu jadi agak tulisannya itu hilang-hilang gitu gitu ya ya kan karena emang udah aku pakai selalu aku pakai tiap tiap harinya kayak gitu ya dan di new skin ini di new skin ini dia 75 mili ya di new skin ini dia 75 mili maaf aku harus maju-maju gitu karena kalau mau menunjukin ini apa namanya suatu produknya kayak gitu nah aku aku bacain dulu ya untuk keterangan dari si new skin ini si new skin ini itu dari dari PT apa namanya diproduksi oleh PT LF Beauty Manufacturing Indonesia ya jadi dia produksi dari PT LF Beauty ya LF Beauty Manufacturing Indonesia untuk NSI produk INC Provo 84601 nah new skin ini tuh udah tersebar ke berbagai negara ya seperti kayak di negara Malaysia itu namanya new skin Malaysia SDN BHD terus ada di new skin Filipin gitu ya dan di new skin itu Enterprise Filipin LLC kayak gitu dan juga distributor juga di new skin distributor distribution Indonesia kayak gitu jadi ini itu udah bepom nya udah aku cek juga dia udah bepom dia aman gitu untuk dipakai dan PMNA nya itu 18191905450 dan dia juga ada nomor batch nya juga ada expired nya juga dan juga ada kode prediksi juga ya udah pertama kali diproduksi juga nah untuk pembahasannya untuk ingredients nya dia itu dari dari aku bacain ya satu persatu gitu kan water aqua butyl glycol dia mengandung niacinamide ya ada niacinamide nya juga terus aku bacain yang intinya aja ya dia juga mengandung glicerin itu bagus juga untuk kulit berjerawat ya terus terus juga dia mengandung castor oil untuk menghidrasi kulit yang kering gitu dan juga dia mengandung fragrance juga dan masih ada lagi gitu kan cuman yang intinya sih dia mengandung niacinamide terus glicerin dan ya pokoknya ini bisa dipakai untuk semua jenis kulit ya nah fungsi fungsinya apa sih muskin ini gitu fungsinya itu ya dia untuk apa namanya untuk lebih glowing ya lebih glowing dan juga untuk lebih apa ya kayak sebagai toner sebagai toner sebelum sebelum kriman gitu jadi dia juga bisa lebih mencerahkan kulit gitu nah untuk penggunaannya dia petunjuk penggunanya dia kocok sebelum digunakan kalau mau menggunakan si new skin ini dia kocok dulu sebelum digunakan terus olesan oleskan susu sebanyak yang diinginkan ke kulit yang dibersihkan untuk memutihkan terus ya pastinya hindari alis garis rambut dan area mata ya terus cuci tangan kalau sudah selesai nah untuk pemakaiannya ini tuh harus bener-bener ya bener-bener apa nunggu dia kering dulu gitu baru kalian bisa tempel tempel krim kayak gitu ini bentuknya itu susu gitu kayak susu gitu bentuknya kayak susu kayaknya ini cahaya mataharinya ngeganggu banget deh aku enggak enggak terlalu fokus gitu sama cahaya mataharinya oke yang di belakang itu produk celana oke untuk saya ingin liatin dia teksturnya ya teksturnya emang bener-bener kayak susu banget kayak gini tuh dan di ujung jari nah dia teksturnya tuh cair tapi agak kental kelihatannya pokoknya cair agak bukan waterly tapi dia kayak lebih ke susu gitu terus kalau dia diaplikasikan dia itu akan menimbulkan efek ini tangan saya tangan saya terus kalau dia diaplikasikan dia akan menimbulkan efek kayak nge-glowing gitu kayak mengkilap gitu pokoknya nge-glowing gitu jadi kalian aplikasikan ke wajah kalian itu kan jadi dia jadi lebih putih gitu kan tangan kalian yang kalau udah di aplikasikan pakai ini pakai New Skin Face Wetening Milk ya dia lebih apa namanya lebih nge-glowing gitu terus lebih jauh-jauh lebih putih karena dia kayak meninggalkan white case gitu menurut aku jadi kalau pakai ini cukup dikit aja di wajah itu udah menimbulkan efek glowing dan lebih putih pastinya itu tangan aku kelihatan lebih putih kan yang aku kasih sama yang belum kan ada perbedaannya juga kan kalau yang sebelahnya sebelahnya kan ada itu hitam nah kalau yang aku kasih ini aku kasih itu dia lebih putih dan kalau pakai ini itu harus bener-bener nunggu dia kering banget karena dia nggak menyerapnya itu nggak langsung nyerep kayak gitu loh dia harus butuh beberapa waktu karena emang bener-bener kayak susu gitu loh bener-bener kayak susu warnanya putih gitu terus dikasih efek glowing-glowing gitu jadinya jadinya kayak nanti di wajah itu kayak mengkilap kayak gitu ya fungsinya fungsi dari face ini sih aku pakai tuh untuk fungsi itu sih apa nge-glowing-in sama jauh-jauh lebih putih jadi sebelum pakai krim pastiin pakai ini dulu maka akan jauh lebih putih aku nggak tahu nih karena cahayanya emang bener-bener bertabrakan banget sama cahaya matahari tapi oke lah ya karena ini emang warnanya putih kayak gitu kan eh oke untuk review kali ini cukup itu aja dulu ya untuk kalian untuk harga sih worth it worth it sih dia sekitar harganya sekitar 100 ribuan gitu kurang kalau apalagi kalau dapat diskonan gitu di shopee dia bisa harganya bisa jadi separuh harga seperti 50 ribuan gitu oke cukup sekian untuk video kali ini terimakasih yang udah setia menonton terimakasih udah udah like subscribe dan komen video ini dan terimakasih untuk kalian semua semoga semoga kita selalu sehat selalu dan diberi rezeki yang melimpah oke cukup sampai disini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye sobat wiki chang bye 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 bye